Rudi satu dari tiga pelaku pencurian dengan kekerasan dengan TKP wilayah hukum Polres Tanjung Pinang berhasil dibekuk pusar dari Satreskrim Polres Tabarelang. Pelaku awalnya hendak ditangkap di sebuah tempat hiburan di wilayah Nagoya, namun berhasil lolos dari incaran petugas. Selanjutnya pelaku yang mengendari mobil sewaan hendak kabur ke Tanjung Pinang melalui pelabuhan Rorop Telaga Punggur, namun karena melihat ada polisi pelaku kembali berputar arah. Saat itulah pusar Polres Tabarelang mengejar pelaku. Mobil pelaku sempat ditembak polisi. Tempakan mengenai tangan pelaku dan langsung menghentikan mobil yang dibawanya. Pelaku dan komplotannya merupakan pelaku curas yang kerap beraksi di beberapa wilayah di Kepri seperti Tanjung Pinang, Batam, dan Pintang. Kita ditangkapnya satu orang pelaku yang beraksi Tanjung Pinang, seperti apa sampai bisa kita di Batam ini yang mengamankan? Ya, jadi tim dari Polres Tanjung Pinang, kemarin asli dengan Polres Tabarelang, maka kami menunjukkan tim dari kami, itu adalah tim Macen Jatandras kita, melakukan penangkapan, membantu, membackup salah satu pelaku terduga kasus perampokan yang ada di wilayah Tanjung Pinang. Korbannya itu siapa, Pak? Yang kami ketahui secara singkat kemarin adalah korbannya adalah dari masyarakat sana. Saat ini polisi masuk mengejar rekan-rekan pelaku lainnya yang diduga masih berada di Batam. Gusti Yunusa, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!